Intro Anda masih bersama kami di Warta Wengi Presiden Joko Widodo menemui relawan pendukungnya Pejuang Bravo V pada rapat pimpinan nasional di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara Salah satu hasil rapimnas adalah Pejuang Bravo V bakal mengawal program-program Presiden Joko Widodo yang selama ini dinilai sudah pro untuk kepentingan rakyat Indonesia Pada rapimnas perdana ini Pejuang Bravo V mengusung slogan Untukmu kerukunan dan kedamaian Indonesia ku Mereka mendorong berbagai bidang organisasi di tingkat pusat dan daerah termasuk organ sayap berperan aktif memperjuangkan kepentingan rakyat Diketahui organisasi masyarakat ini merupakan kelompok yang dibina salah satunya oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Anggota-anggota dari Bravo V terdiri atas Perkumpulan Pensiunan Jenderal Tentara Nasional Indonesia atau TNI Kelompok ini diketuai oleh mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Fahrul Ghazi Selain itu, Ormas Bravo V juga dibina oleh sederet elit pensiunan TNI lainnya Salah satunya, Exkasum TNI Legend Purnawirawan Suwadi Marasabesi Legend TNI Purnawirawan Sumardi Majen TNI Purnawirawan Heriono Harsoyob Majen TNI Purnawirawan Zainal Abidin Majen TNI Purnawirawan Heriadi Dikjen TNI Purnawirawan Paulus Prananto dan mantan kepala staf Angkatan Laut Kelompok relawan ini telah eksis sebagai tim sukses Jokowi sejak Pilpres 2014 ketika mengusung pasangan salon Jokowi Yusuf kala Pada 2018, Bravo V kembali menjadi garda terdepan untuk tim pemenangan Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019 Ketua Umum DPP Pejuang Bravo V, Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi dalam konferensi pres menjelaskan bahwa arahan dari Presiden Jokowi diantaranya adalah supaya Bravo V jangan tergesa-gesa Rapat akan berlangsung mulai tanggal 25 sampai 27 Agustus maksudnya dua hari yang lalu itu pada siap-siap orang-orang yang berkualang bencat jadi, yang banyak diberhasilkan 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 sendiri ya informasikan juga kepada sebuah organisasi dan transformasi dari namanya semula Jelawan 25 kepada sekarang jadi organisasi kemasyarakatan 25 eh, Pejuang 25 Rapat Pimpinan Nasionali buat kami sangat manfaat oleh itu temanya kami namakan konsolidasi organisasi menghadapi pengelu 2024 dan juga konsolidasi organisasi dalam kaitan meningkatkan kerja sosial sempat di masyarakat dengan memanggung saya yang terima kasih kami banyak sekali menerima apa mendapatkan hasil yang luar biasa satu paling tidak kompakan antara bersama organisasi di Pujang 25 menjadi semestinya kuat komunikasi jalan kemudian saling memberikan informasi satu sama lain dan luar biasa saya semangatnya juga sangat tinggi dan melalui setelah pada saat kami yang selama acara ini kami mengundang beberapa pejabat dan semuanya hadir dan memberikan masukan yang sangat baik yang pertama kami mengundang ya tentu saja Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jeput Bincang Perjaitan selain bagian statusnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Malitim dan Investasi dia juga adalah Ketua Dewan Pembina Jenderal Purnawirawan Fahrul Rezi juga mengatakan dalam Rapimnas ini Bravo 5 telah melakukan konsolidasi dan transformasi dari relawan Jokowi menjadi ormas serta perkomitmen dari Ancol Jakarta Utara Tim Liputan Satelit TV mewartakan Sampai jumpa